Halo teman-teman selamat pagi ini aku biasa lagi merajut jadi aku mau merajut tank top kayak gini, jadi ini bisa diikat ke belakang gitu kayak gini, di belakangnya sama di bawah sini nanti kain batik well anyway ini lagi di cafe, aku sudah dapat customer tadi dan karyawanku lagi nganterin customer aku untuk ke air terjun jadi dia mau ke air terjun yang jaraknya cuma 20 menit dari sini, pas aku taruh di google mapnya itu dia malah google mapnya kemana-mana, jadi mumpung belum ada customer lainnya, aku bilang ke karyawanku untuk nganter mereka aja anyway, aku gak minta bayaran lebih, ya kan yaudah nganter aja, cuma dekat di desa sini gitu ya oke teman-teman ini pagi kerja, tapi nanti kalian yang mau nonton aku panen sayuran juga nanti ya, setelah ini aku kasih videonya panen sayuran dan juga jangan lupa berbahagia bersyukur dari awal kalian buka mata kalian bersyukur jadi kalau aku tuh bangun tidur aku langsung berdoa bersyukur karena aku dibangunkan pagi ini kemudian ya aktivitas aku pagi itu pasti aku buka jendela kamar suamiku juga buka jendela di sebelah sana terus bikin apa ranjangnya yang rapi terus peluk suami aku kayak gitu itu rutinitas pagi banget kayak gitu jadi makanya hubungan suami istri insyaallah itu selalu mawadah ya mawadah kemudian setelah itu sampe aku sarapan aku ranjang gak sarapan jadi aku biasanya minum teh aja sambil duduk-duduk merajut karena hobi banget merajut sambil merajut duduk-duduk sama kucingku sama leksi gitu terus habis itu aku yoga ya gitu sih kegiatan aku happy sih teman-teman gak ada tekanan dari subscriber minta konten ini tidak ada subscriber yang minta konten itu karena aku gak pernah menerima hal itu semua karena channel aku ya hanya untuk saluran hobi-hobiku suka-suka aku mau ya ada yang nonton oke gak ada yang nonton yang penting hobiku sudah tersalurkan gitu oke salam curia tonton ya videonya ntar sore aku mau ambil sayur-mayur ada jagung di kebun sayurku oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih nah teman-teman jadi sekarang mau lanjut kita metik sayur mumpung kulkas ke kosong jadi mau lihat di sayur itu di kebun itu sayur apa yang bisa kita petik hari ini yuk kamu ngapain di atas kamu disini ya Luna jaga kalau masih Mami mau ke kebun sayur Oke jadi aku sudah ada tempeh disini sekarang masuk ke kebun sayur lagi biar anjingku enggak masuk kalau anjingku masuk nanti menginjek-menginjek tanaman rusak nanti oke pertama-tama aku mau ngambil sayur penik air dulu enak kutuk-kutuknya aja ini yang saya minggu kemarin aku juga upload video panen sayur ini kan jadi sekarang kutuknya udah kita tunggu lagi teman-teman ini kutuk kecil-kecil kayak gini nih Aduh ini enak banget kalau aku suka makan mentah aja pakai sambal enak banget bintang jangan nakal ya ini enak merusuk ya bintang tadi juga udah merusuk di kebun buah sekarang juga merusuk lagi disini penerusnya memang bintang ini hai 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 kok bisa ya dia lompat gitu diantara pasar listrik bayangnya aku mau metik kacang ini bagus nih jadi metiknya tuh enak kalau satu-satu gini teman-teman ini ditumis enak disayur bening enak dibuat smoothie atau juice juga enak kemudian dibuat omelette pun enak pokoknya enak teman-teman dan ini sangat sehat dan sangat mudah tumbuh ya tumbuh lagi dibetik tumbuh dibetik tumbuh ini banyak rumputan juga pekerjaku sibuk potong rumput urus ayam kemudian tadi dia tanam terong terus kemarin tanam apa tuh namanya lagi tanam-tanam kacang jadi belum sempat beberes yang disini gitu jadi tiap hari tuh kan pekerja tetap ya jadi ada pekerjaan terus gitu teman-teman ayam burung juga semuanya suka ini jadi ini biasanya kalau udah aku ketik kucuk-kucuknya nanti dipotong habis gitu kasih ke ayam nanti dia tumbuh lagi baru gitu teman-teman gitu teman-teman oke oke sekarang mau lanjut oke ini buncis coba ingat apakah ada buncis oke jadi kalau buncis ini kemarin sudah aku petik si sebagian buat apa ya buat di cafe ini udah gelap kita buang kembalikan ke tanahnya lalu bayan si ada baby-baby yang kecil-kecil baby buncis ini enak oh ya itu di depan bed yang ini itu ada kacang hijau di cafe oke alhamdulillah subur sama izenya oke buncisnya disini enggak banyak karena memang sudah aku petik beberapa hari yang lalu kayak dua hari yang lalu gitu dapat banyak banget ini sisa-sisa aja udah 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 oke oke kita sekarang masuk ke greenhouse kita nyari sayur di greenhouse oke ini taruh disini dulu ini juga sayur bayam Brazil ya teman-teman cuman aku segitu kan cukup oke aku mau cari terong disini pohon terong oke oke kemudian di kiri dan kanan aku ini adalah cabai terus di depanku sini aku juga enggak tahu itu apa ya labu walau enggak tahu terus ada tomat ada jagung cabai lagi terus buncis-buncis yang disini juga ada buncis kita sana ini tomat aku selalu bilang sama pekerja aku juga kalau emak ada tomat yang merah cabai kalau mereka mau ambil ambil aja gitu karena aku cuma berdua sama suamiku ini aku enggak dapat mecik sama sekali karena tomat yang di dalam rumahku itu juga masih ada gitu jadi makanya aku bilang sama pekerja aku kalau mau ambil ambil sayur apa terserah enggak usah tanya ambil aja hal gitu ya kan wah ini jagungnya wah udah banyak besar ini 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 udah apa namanya mau mati gitu ini lobak lumayan ini jagungnya jagungnya kayaknya aku nunggu pekerjaku aja besok nah ini buat asinan enak ini atau buat sup ayam juga enak wah bagus ya bagus bagus oke bener nah biar nanti pekerjaku bisa beres beres ini ditanam yang lain oke ini nanas di samping aku ini lumayan kok oke ini udah besar besar tapi banyak semut hitam kalau jagung banyak semutnya ini udah besar ini udah besar nih tuh ini dalamnya bagus coba kita nimpit wah ini udah bagus banget masih muda ini buat berkedel jagung enak udah lah metik ya satu sebentar menuruh banyak ininya gak suka semut ini dapet wah itu besar banget pakai tinggi besok aku suruh kerjaku ini ah panen karena mending diambil pas muda gini aku bisa freezer freezer aku bisa freeze aku bisa dekukan gitu teman-teman jadi nanti kalau buat bakwan enak ini aku dua aja deh kayaknya banyak semut banyak apalah eh susah aku gak pernah punya jagung sebelumnya ini tinggi banget tapi besar pengen gue ambil tapi tinggi tiga jarsin lah dapet tiga nih oke aku kupas dulu biar bersih kulitnya taruh sini nanti karyawan tuh yang dinim beresin karena ini tidak cukup diberesin oke wow ini buat perkedel ya bunyi the best jadi kalau kalian tanam kayak aku gini sebagian aku kasih udah kayak gini kemudian disisir gitu potong potong nanti langsung taruh dibekukan nah kalau mau bikin bakwan kayak gitu gitu tuh gampang teman-teman tinggal tinggal buat adonan bakwannya terus dari beku itu langsung bisa dipakai oke bagus ini aku lebih baik dipetik pas mudah gini daripada dibiarkan tua ini juga kasih ayam ayam pasti susah oke sekarang habis ini aku mau kebelakang ke kebun belakang mau ambil sayur kelor jadi buat di dalam kulkas jadi mau masak ini mau masak itu gitu ada semua ini jagung muda jadi campurannya kalau bikin sup daun kelor wah mantap terus lautnya ikan asin sama sambal terasi aduh menikah ya tidak kawin kalau kata orang madura alat teh kawin rasanya enak banget madura suka menom gitu oke 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 ini kita bawa kok enggak ya oke bawa deh ini sayur botor kalau orang lombok bilang kecipir kalau orang jawa bilang bahasa gampung juga kecil ya ini kecil kecil banget karena ini juga kemarin aku ketik aku pakai daun cuit karena kalau pekerja aku suka daun-daun ini jadi buat dia aja kalau mau ambil hai hai iu hai 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 Oh keren taruh sini dulu sekarang aku mauальные nambil em sayur ngelor hai 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 oke jadi kita sudah berada di belakang tangan jadi sepanjang sini sayur selore ya Hai waduh ini terlalu tinggi enggak bisa ini tentu banget hai hai cukup kalau kan nanti ini aku cuma ambil kucuk-kucuknya kemudian ini nyentuh kabel listrik masalahnya suami aku tidak paham pohon muringa atau sayur kelor ini kalau sayur kelor ini kan kita petik dia numbuh lagi petik kalau suami aku dibiarin dulu katanya dia biarin dulu ya gak numbuh apa-apa ke atas doang tapi dia susah diomongin dasar orang bule yaudah ini aku petik oke kita balik yuk lihat luna ya luna itu benar-benar anjing siaga dia selalu nungguin aku oke sayang jadi ini kongkos ada ada 4 kongkos kita bikin kongkos sendiri ini kita kasih kongkos jadi kongkos jadi kongkos itu ya kalau ke pasar padahal aku bilang kalau aku beli bisa dipenuhi kalau beli itu kan dapat yang kuat-kuat kayak gini udah hijau banget tuh kalau buatan powder itu bagus tapi kalau untuk dimasak itu muda besok sudah selesai teman-teman jadi dapat meridah oke deh kita pulang yuk luna yuk sayang pulang halo mami dad selamat menikmati